hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke YouTube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari ini suasana pagi di desaku ya temen-temen tempatnya di Garut gitu itu ada gunung haruman ya kelihatan di tempat aku padahal itu jauh banget ya temen-temen ini cerah banget ya hari ini cuacanya sebelum lanjut videonya mohon dukungannya ya temen-temen dengan cara like video komen dan subscribe Oh ya apa kabarnya nih kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat untuk alfiati merahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya diawali aku mau jemur pakaian dulu ya temen-temen ini cucian aku pas pas kemarin aku nyucinya jam 2 sore gitu ya tapi udah agak kering sih tinggal ngeringin sebentar lagi gitu dan ini cuciannya tuh kemarin agak banyak gitu aku dua hari baru dua hari aku baru nyuci gitu Oh ya temen-temen di video kali ini mungkin videonya tidak bikin video beberes ya temen-temen hanya tentang masak-masak aja nih hari ini aku mau masak goreng singkong genjer dan belut dan yang lainnya ya temen-temen Oh ya temen-temen lagi pada ngapain nih pas nonton video aku bisa tulis di kolom komentarnya ya gimana nih di tempat temen-temen semua cuacanya masih hujan atau cerah kayak aku nih di tempatku hujannya tuh enggak terlalu besar ya sekarang hanya kecil-kecil gerimis aja jadi masih kekeringan sih untuk air-air ya banyak yang kekeringan Oke dan ini udah selesai jemur pakaiannya dan ini aku udah sampai ke bawah lagi aku mau goreng singkong ya temen-temen ini singkongnya ngambil di kebun gitu ya nggak beli kalau di kampung mah banyak ya temen-temen tinggal rajin aja ke kebunnya dan ini goreng singkongnya lumayan banyak gitu dan ini ceritanya udah selesai ya goreng singkongnya ini tuh banyak ya temen-temen udah dikasih sama ibu aku sebagian dan ini dia singkongnya ditemani sama kopi susu emang nikmat ya temen-temen mari kita makan temen-temen mau enggak dan tadi ada tukang sayur di depan rumah aku ya jadi aku enggak pernah bikin video putred ya temen-temen karena tukang sayur tiap hari nongkrong di depan rumah dan menurut aku lebih murah gitu ya daripada belanja ke pasar ini aku beli ayam setengah kilo tahu sama tomat 23.000 ya kalau gak salah tomat dari tempatku lagi mahal ya temen-temen biasanya 2000 tuh dikasih lima dan ini lanjut aku masak genjer ini tuh genjernya enggak beli juga hasil dari sawah gitu ya paksu tuh malam-malam pergi ke sawah nyari belut dan juga dapat genjer lumayan ya temen-temen buat menu masakan gitu dan ini lanjut aku tuh mau eh refill air nih aku masaknya masak air di tungku ini udah mateng ya udah mendidih aku isi dua termos dan satu lagi teko itu tuh pakai teh bubuk ya temen-temen jangan salah lepok sama air di ember ya itu air cucian beras untuk aku siram ke tanaman nanti jadi aku simpen dulu belum sempet ngiram gitu ya temen-temen gimana nih temen-temen suka nggak sama air enteh seperti ini ini tuh kesukaan paksu gitu ya temen-temen ini lanjut aku goreng ayamnya hanya tiga nih temen-temen untuk anakku yang cowok gitu dan ini anakku minta makan gitu ya temen-temen ini ada belut sisa kemarin sore aku goreng udah diangetin jadi aku nyuapin dulu anakku yang kecil dia tuh doyan banget sama belut ya makanya aku mau goreng lagi dan ini belut yang tadi yang gede ya temen-temen dapat belut gede kayak kayak ular ya temen-temen ngeri gitu sebenarnya tapi aku udah biasa ya motongin si belut-belut kalau orang-orang pasti kegelian ya pas motongin si belutnya dan ini aku juga bikin sambal tapi nggak sempet aku rekod ya temen-temen karena riwe ngurus si kecil dulu tadi dan anakku yang cowok juga udah makan ya temen-temen itu di pinggir adalah piring sisa makan anak aku nah ini ada sayur asem sayur asemnya tuh yang kemarin gitu ya temen-temen udah aku angetin tapi masih enak kok dan aku juga goreng ikan asin oke temen-temen sampai disini dulu untuk video recehnya terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir jangan lupa like, komen, dan subscribe assalamualaikum